Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi update dan informasi pencairan bantuan sosial kepada teman-teman yang saat ini sedang menantikan pencairan bantuan sosial untuk periode pencairan Januari tahun 2024 ini Kabar terbaru untuk pencairan bantuan BLT El Nino 200 ribu rupiah yang dimana telah diinformasikan bahwa bantuan BLT El Nino ini dipanjang untuk tribulan pertama artinya di bulan Januari ini akan ada cair bantuan El Nino 200 ribu rupiah bagi teman-teman penerima bantuan El Nino 200 ribu rupiah di periode Januari tahun 2024 ini mari kita cek saldo melalui rekening KKS dan pastikan teman-teman cek video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial di bulan Januari tahun 2024 ini teman-teman penerima bantuan sosial untuk pencairan bantuan sosial agenda pencairan Januari tahun 2024 ini banyak diantara teman-teman saat ini sedang menantikan pencairan bantuan sosial baik yang cair melalui PT Post Indonesia ataupun rekening Bank Himbara untuk teman-teman penerima bantuan sosial reguler dari pemerintah seperti bantuan PKH dan BPNT tahap pertama di bulan Januari ini belum ada tanda-tanda pencairan karena masih berlangsung proses validasi melalui kementerian sosial yang sudah dipastikan cair dan sudah diterima para KPM bantuan yang saat ini cair adalah untuk pencairan bantuan beras 10 kg yang cair melalui PT Post Indonesia dan ada KPM yang mendapatkan langsung 30 kg karena akses ke PT Post dan buluknya jauh maka PT Post langsung cairkan 3 bulan nah di hari ini kita akan berbagi update-an seputar pencairan BLT El Nino sebesar 200 ribu rupiah per bulannya BLT El Nino diberikan oleh pemerintah di tahun 2023 untuk periode salur November dan Desember dan bantuan El Nino ini diberikan karena adanya perubahan iklim yang terjadi sehingga bantuan El Nino ini perlu dikucurkan oleh pemerintah dan kabar gembiranya di tahun 2024 ini bantuan El Nino 200 ribu rupiah diperpanjang hingga satu kuartal pertama yaitu dari bulan Januari, Februari, dan Maret dan dipastikan di Januari ini akan ada cair bantuan El Nino 200 ribu rupiah nah bagi teman-teman yang bantuan El Nino-nya cair melalui rekening KKS baik BRI, BNI, ataupun Bank Mandiri setelah dilakukan pengecekan di hari ini melalui rekening KKS bantuan El Nino 200 ribu rupiah belum ada yang masuk ke rekening KKS teman-teman jadi bagi teman-teman penerima bantuan El Nino tidak perlu melakukan pengecekan melalui rekening KKS teman-teman cukup kami saja yang melakukan pengecekan karena memang belum ada saldo yang masuk berupa bantuan El Nino 200 ribu rupiah ke rekening teman-teman jika nanti sudah ada saldo yang masuk akan kami infokan kembali kepada teman-teman dan silakan teman-teman untuk melakukan pengecekan oke teman-teman itu saja informasi kita di hari ini terkait dengan pencairan bantuan El Nino 200 ribu rupiah untuk priode saluernya di bulan Januari jadi belum ada saldo yang masuk ya teman-teman untuk bantuan El Nino ini oke teman-teman semoga informasi yang kami berikan bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb